selamat kembali ke channel saya channel orange hari ini kita akan masak ikan keli di dalam buloha kita tuang ikan keli yang sudah dipotong tadi yang bahan-bahan saya pakai ini mesti ada buloh yang antara bahan lain saya adalah serai saya sudah tumbuk terlebih dahulu so kita letak saja dekat sini oke bunga kantan yang saya sudah potong-potong daun bungkam kita akan carik-carikkan dia berbau dia keluar dan selahir ombut kantan lepas itu kita akan tambah garam ya guys garam dengan aji jangan lupa oke kita pakai satu sudo kecil garam kita bagi banyak ya sebab kalau pansuh nih yang memang perlukan garam yang agak banyak so saya guna tiga nanti dia punya sup dia akan keluar saya guna empat ya so ini aji saya tambah setengah lagi oke guys pastu kita akan kita akan gaul-gaulkan ini supaya isi dia menyerap ke dalam ini nanti kita akan tambah sedikit air supaya tak kering sangat dalam buloh tuh sementara menunggu dia punya jus sendiri keluar ke dalam buloh lah oke dan keli ini sangat segar guys tadi dia masih hidup saya pergi market saya suruh diorang potong tapi tak putus saya balik potong lagi oke kita gaul-gaulkan sini gaulkan supaya hmm sedap bau dia guys supaya dia rempah dia cukup cukup menyerap ke dalam isi ini tetap perap sampai dia sebati oke oke kita buat macam ini guys selepas perap selepas perap kita biarkan dulu selama 15 minit 10 ke 15 lah supaya garamnya diserap ke dalam isi sekejap lepas tu kita akan masukkan dalam buloh ataupun masukkan dalam buloh terlebih dahulu biar dia menyerap dan menyerap bau buloh kita oke oke lepas tu kita akan masukkan oke oke lepas tu kita akan masukkan ke dalam Kita potong kecil Tadi tak mengat juga Tak apa guys Lepas ni kita akan potong Ikan keli kita ni tadi agak besar Ni kompom dapat masuk ke kepala Serang seliran tu Kita masukkan ni Supaya Baunya Rasa dia Menyerap ke dalam isi keli kita Oke Kita punya ni Ngam-ngam saya juga ya Nanti selepas yang saya potong tu kepada bahagia Yang besar tu tadi saya ke potong kecil saya masuk dalam ni Dan saya akan tutup dengan daun ubi Daun ubi yang muda Lepas tu daun ubi itu nanti kita boleh masak juga Oke guys So yang ni Kita tuang sikit air Jadi sup dia nanti Masukkan ke dalam bulu kita Kita biar dia menyerap Oke guys Ini kesudahan Kita tengah Harap-harap balik tak hujan guys Nanti banjir Kalau hujan Sekarang dah tengah jaga api Jaga api dia Biar tak padam Saya guna arang dan kayu api lah guys Kayu api saya sikit Saya kecil-kecil Oh Ada geng saya Interframe Oke guys Stay tune Kita tunggu macam mana rupa Kalau dah masak nanti Oke guys So kita tadi Selesaikan kelip kita sudah masak So kita akan tengok hasil dia Kalau belum masak Kita boleh panaskan sekali lagi So tadi Tutup dia Tutup ke Dekat Dengan Dekat Dekat Tidak Dekat 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 Dan Tidak Dan Andas Dekat Deku dalam periuk ceramik ini kita boleh panaskan jika sudah kita ketuk kita punya ruas supaya isi-isi yang melekat dekat buluh ini dia bertanggal buluh kita dah kosong guys kita tengok hasil yang kita buat tadi asap dia panas set in guys kita tengok nanti oke guys sekali lagi kita akan merasa ikan keli yang saya pansuh tadi saya tambah air sikit tadi kemudian saya panaskan dengan periuk ceramik tadi ini buah asam dan ini daun ubi yang saya gunakan untuk tutup depan buluh tadi kita boleh makan kita panaskan kalau ada yang belum masak kita panaskan lagi dalam periuk ini saya akan mula mencoba merasa dia terasa kuah dia dulu apa nyamai misik dia kuah dia cukup rasa misik dia pun nyaman tak ada bau tak ada bau kita cukup kita guna daun umbut kantan bunga kantan daun bungkang ataupun daun salam dengan serai kita gunakan juga tadi itu akan membuang bau hanyir terutama kalau keli ini keli kolam dia memang tak ada tak ada bau langsung siapa-siapa yang nak makan pedas boleh tambah cili tadi tapi saya memang tak makan pedas rasa dia memang tip top sesuai dengan nasi panas tahun ubi itu dengan asam dan tidak lupa air sejuk ok guys saya akan mula makan jumpa lagi di channel saya untuk dengan video yang terbaru yang akan datang so jangan lupa like komen share dan subscribe untuk menyokong channel saya terima kasih kepada semua yang viewer dan subscriber saya thank you sekali lagi ok bye selamat menikmati selamat menikmati